Hai irnya nanti dihapus dicoret silahkan dibuang dipenuhi itu lalu kita konjugasikan akhiran-akhiran sesuai dengan subjeknya masing-masing teman lagi konteks kalimat ya oke so kalau misal subjeknya jadi airan Yes kalau ayam tuh eh subjek kudai RDS juga kalau itu akhirnya itu lalu itu akhir-akhirnya isong isong wajahnya iseh iseh kalau ilal akhirnya is ish ish ya Paknya ish je itu tetapi ilo inulisong wize lelis-lelis Hai ingin screenshot atau bertanya atau mau nulis still siupel 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 udah selesai screenshot sudah-sudahkah ada pertanyaan sudah ada yang bertanya nih yakin yakin Oh sudah nih kata Kak Siti Nabila Oke mungkin bisa dilanjut aja Bang Oke kita ke contohnya di sini ada Vini dan benih ya di sini reguli ya di sini reguli ya reguli itu contohnya defini-fini itu finish selesai selesai kan bukan mati ya mati murid itu murid masuk ke sebutan di selanjutnya Oke untuk konjugasi dari si finir ini adalah nih ya Ya ini sini itu kata kerjanya kalau kata問題nya ini adalah Vini oke dan ini juga kalau dijadikan ke past tense itu juga ini oke terus kalau misalnya regulier regulier disini ada tempatnya dan punya makanya di pertemuan-pertemuan sebetulnya kalau misalnya masalah saya tinggal nah itu pakenya souvenir jadinya javion terus yang dimana gitu kotanya apa aja yang juga di pasar di Jakarta dekati ekstra-klo ini biasanya nama region nama-nama nama kayak kabupaten kota provinsi gitu kembali kita mengulas sedikit oke selanjutnya ada javion ada tufion ada il elong vion pake te ya nuvenong vuvene il vien 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 itu juga bahasa Perancis ya kota Wiener di Wiener itu di Australia di Australia di Australia Oke selanjutnya lagi javion tufion ilong vuvenon vuvene il ada pertanyaan dari Pak Pamela Oke saya bacakan ya pertanyaan dari Pak Pamela apakah penulisan kalimat ini bener Jovee la capital e Jakarta trimnya Quốc V hover東 Hai bentar itu konfigurasi apa ya saya kok perintah-perintah sepenuhnya VVS 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 tahu lebih mungkin apa enggak tidak ada sih Itu ya kalau masalah itu Hai yang menaruh Pak kayaknya Vian Yang bukan bukan fisialSNPannya black guarantee this Hai tim меньше ya berginya begitu oke Hai gantinya itu aja Oke merci oke bikin tanyakan merci motion kata kak mampailah oke jadi ingin ditanyakan kalau pengen ngomong kayak begini I want to eat noodles Zufu Mosey Denul Zufu Mosey Denul Denul boleh di ejanya coba diketik oke sebenarnya kalau mau di sini konteksnya mau ya want itu ada boleh pakai V tapi biasanya itu kasar ya saya minta gitu artinya kalau Zufu jadinya konteksnya kasar jadi kalau mau minta lebih baik itu pakai Vudry itu pakai conditional present ya itu nanti kenapa bisa nanya itu nanti saja karena ini konteksnya present ini kalau mau pakai yang lebih halis pakai jeffudry di sini konteksnya aku mau makan ya bener ya kak ya kalau misalnya kalau saya mau makan lebih formal resmi ya lebih formal lebih formal lebih sopan karena kalau V itu kasar saya minta aku minta kalau jebudry lebih halus ini termasuk kepada orang-orang yang di atas kalian secara umur secara gabatan atau orang yang baru dikenal itu pakai jeffudry kalau mau meminta bantuan pakai jeffudry lebih sopan lebih lebih menghargai kawan bicara kalau jeffudry cuma nanti dianggap tidak tersinggung apalagi yang baru kenal jeffudry jadinya di orang kok kasar banget terima kasih banyak kak ilmunya kak iya sisanya udah bener kok itu yang sisanya oke oke ada yang ingin tanyakan lagi kalau V itu dari kata vangdry itu akhirannya ire vangdry itu dia termasuk ke dalam irregulian yang nanti ada di sebelahnya oke lanjut oke siap-siap lanjut oke kita ke mati disini murid ini masuk ke dalam konteks irregulian sedikit information murid alias mati ya yaitu itu pakainya jadinya jemur jemur temur pakain jemur temur ilai long mur nom nom murong vum murray el mur bukan yang kalau kalian denger mir 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 itu oh nanti oke jemur ya tumur il 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 mur nom murong vum murray il il mur ya mur ya bukan mir il mur oke kita ke uvri uvri itu buka open ini untuk buka segala buka buka buku buka pintu buka 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 baju itu pake ya semua konteks membuka buka buka hp lain ya kalau buka hp nanti konteksnya kayak bongkar hp jadi kembali lagi pada konteks oke bagaimana sih konjugasinya uvri ini jadinya juvra tu uvra tu il il l'on uvra le zuvrong zuvrong vous zuvrree il el uvra 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 ini jangan terlalu dimunculkan jadi uvra juvra tu uvra il il l'on uvra le zuvrong vous uvra il el uvra uvra ada yang ada pertanyaan dari kak pamela tentang bener atau enggak kalimatnya jadi kalimatnya adalah juvra laporte laporte pur mama kenapa juvra laporte pur mama oh bukain pintu buat mama mama masa perancisnya mamang ya bukan mamang mamang bakso aduh mamang mamang bakso ya mamang itu bahasa gaulnya kalau perancis itu namanya mamang 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 ya kapan mamang boleh juga men tapi jangan sampai ketuker ya kalau mer ini mama kalau ini m e 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 yang ini B-A-N-G-S-A-T ya yang ini jangan pernah ketuker merah nama merah ini kata kasar kalau kalian bilang seperti itu orang Perancis langsung dimaki balik oke sedikit sedikit termesok oke ada yang ingin tanyakan lagi bener kok Kalimant ya merci berarti tadi kak kurang huruf N aja ya setelah kata mama iya iya mamang yang lain mer ya bukan mer 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 itu artinya ibu mamang itu mama mamang sebenarnya boleh juga pakai mama boleh karena kan untuk pengucapan kata ma dalam berbagai bahasa di dunia juga tidak harus sama boleh pakai tapi kalau misalnya memanggil mama jangan dipakai jangan dipakai lah atau pakai ang yunde lelali itu jangan nama-nama sebutan itu jangan ya itu nanti konteksnya membuat kata baru yang seharusnya tidak ada minyak ada yang ingin tanyakan lagi di tasku sebelum lanjut cari aja lanjut ya oke oke leksasis yang terakhir bukannya di luar aja deh oke kenapa lemot ini nah ada yang mencoba ini yang iregulia cuma mencoba kisahnya kisahnya reguli apa apa selamat ya apa kok anak kesek 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 bentar guys selamat menikmati oh ya btw ada pertanyaan dari kak Pamela aku ada kesulitan jika ingin membuat sebuah kalimat jadi harus hafal belakang huruf kata bendanya emang benar itu jadi harus hafal intinya kita harus hafal belakang huruf kata bendanya ya kak konjugasinya itu ya bang benar sekali itu yang juga harus dibiasakan menggunakan bahasanya nah biar gak lupa saya aja gak gara-gara udah lama jadinya lupa sedikit kayak tadi karena itu bahasa itu harus dibiasakan ya tidak hanya bahasa Perancis saja tapi bahasa lain yang kalian ingin pelajari harus dibiasakan ya oke ada yang mau coba kalau tidak saya akan jawab langsung dua menit lagi deh oke teman-teman dikerjakan dulu ya kemudian nanti dicocokkan jawabannya dengan jawaban dari kak Radit oke sambil nunggu teman-teman menjawab ini saya bacakan pertanyaan dari kak Pamela tentang penulisan yang enggaknya kalimat oke siap jadi penulisannya adalah je furnier de la nouriture saine ha? gimana? aku kurang bisa bacanya takut salah je furnier de la nouriture de la nouriture saine je furnier de la nouriture saine oke nouriture makanan ya nouriture emm gimana ternyata saya lihat dulu disana oke oke pas salah furnier gak ada sih artinya furnier mau buat konteks apa ini mohon maaf furnier itu ini loh eee kak ngayu furnier oh wala ini konteksnya gimana mohon maaf ya kak Pam ala luna na nouriture itu kan makanan ya 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 lanuriture saine masih belajar sama gua jadinya makanan sehat ini maunya makan saya makan makanan sehat atau saya pengen makanan sehat atau gimana eee saya ingin makan makanan yang sehat hmm 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 hehehe boleh pakai jepudri kalau jepudri jangan disebelah hmm hmm kalau jepudri disebelahnya jangan pakai kata kerja boleh juga sih cuma nanti salah boleh pakai jepudri jepudri saya pengen makan ya jepudri jefe manjee de la nouriture sen ya berarti saya mau makan makanan sehat ya sehat sen itu sehat lebih kehidangan ya makanan juga boleh sih pakai nouriture jadi yang benar ini ya jefe manjee de la nouriture de la nouriture atau kalau mau yang lebih spesifik dipakainya jefe udri tapi tidak boleh katakan sebelahnya jefe de la de la nouriture nouriture saya mau makanan sehat selama lebih spesifik ya ngomel lagi kompleks dan dengan siapa kamu bicara gitu oke kalau kalau biasanya jepudri terus ini biasanya lebih ke keinginan kalau jepung manjee kalau jepung manjee itu lebih ke keinginan pada diri sendiri kalau jeputri keinginan yang diutarakan ini konteks kembali konteks ya oke gak ada yang mencoba nih ke lima limanya ini saya beri waktu lagi satu menit oh maksudnya kamu pakai yang furnir ini astaga kenapa pakai furnir astaga konteksnya jangan dipakai furnir karena kalau furnir jadinya itu tukang ayu gitu kalau furnir disini konteksnya furnir itu artinya furnir itu menyuplai memberikan bisa membagikan bisa makanan itu tergantung konteks jadi yang menurut jepurni furnir ini yang lain ini membeli ada tu akom tu akom li om li om om li ya pakai s punya pakai bu pun nih disini dia di bagian fullnya ini dia eh oh enggak pun ini c sini l rampli rampli yang tulisannya rampli yang sini il so as si nah so asy itu artinya choose choose berarti dia memilih dekado itu kado 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 itu bahasa brancisnya kado juga misalnya kade auks kado rampli itu bisa minta tapi disini konteksnya adalah mengisi rampli disini artinya mereka mereka mengisi sebuah form reform pendaftaran gitu untuk pendaftaran ya terus vu punir punir itu artinya adalah menghukum vu ini mereka vu ini bisa mereka bisa juga anda mereka menghukum lezang itu anak-anak ya children lezang masa brancisnya terus kalau accomplish itu artinya ya menyelesaikan accomplish berarti kamu menyelesaikan buku diterapain artinya menyelesaikan banyak pekerjaan ya terus sejafurni delanur itu sen berarti saya saya bisa memberikan bisa juga menyuplai ataupun meminta juga bisa tapi konteks disini adalah memberikan adinya saya memberikan makanan sehat sejafurni delanur itu sen oke ingin tanyakan sebelum kita ke yang reguler lanjut oke mari kita lanjut oke kita ke yang ini nah seperti yang di sebelum sebelumnya ada F sama 4 2B dan 2F itu dia termasuk reguler kenapa eh reguler kenapa karena akhirannya akhirannya tidak terikat pada aturan yang reguler biasanya yang irregulier itu membedakannya adalah biasanya yang kata kerja material kata kerja aksi ataupun ya bahasanya kata kerja menggunakan anggota tubuh ya nah itu ataupun kata kerja mental itu bisa pakai giregulier ya contohnya atratubi disini ada award to have terus keluar itu I want keluar itu minum kayak tadi jeboah itu saya itu mengerjakan ya 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 Saya, saya. Saya, saya. 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 L Ya, ada yang ingin ditanyakan Teman-teman screenshot silikup Oke Sebelum Berlanjut Kau ingin screenshot tonton bertanya Ini ada pertanyaan Gimana kalau Dijadikan ke sesi Q&A Oh langsung Boleh ya Lanjut deh Karena ini Suma sedikit-sedikit aja Selanjut aja Yang sebelahnya Oh siap-siap Langsung saya ngebut Oke Ada manger Ada apele Ada esayi Ada dormi Ada sapu Ada ale Jadi Je mangse tu mange Il'elong mange Nous mangeons Fou mange Il'elonge J'appelle Tu'appelle Nous apele Vous apelez Il'elappelle Je sais Tu esay Il'elong ese Nous esayons Vous esayez Il'elese Oke, ini saya rasa pertanyaannya termasuk umum, tapi pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaan dari Kak Pamela. Bagaimana cara menghafal konjugasi kata-benda di Perancis biar lebih gampang? We can you repeat? I can't hear you well. Sorry because of my connections. Oke, I'm sorry. Saya ulang ya. Bagaimana cara menghafal konjugasi kata-benda di Perancis lebih gampang? Agar ketika membuat sebuah kalimat atau sedang ingin membahas sesuatu, nggak sulit. Ada tipsnya? Tipsnya ya, kalau konjugasi. Jadi sebenarnya kalau orang itu masing-masing punya cara menghafal sendiri-sendiri. Itu kembali lagi kepada cara belajar kalian. Yang secara umum kan ada visual, ada auditory, ada kini. Bagaimana ya? Kalau misalnya teman-teman itu seorang yang cara belajarnya visual. Mungkin kalian bisa buat mind map atau buat catatan-catatan di buku kalian, ataupun di stabilo, ataupun pakai sticky notes. Sekalian menghafal hati. Masing-masing konjugasi masing-masing kata kerja yang penting mungkin menurut kalian. Itu kalau yang visual. Kalau yang auditory, kalian boleh dengar di masing-masing audio, ataupun dengar video ini nanti mungkin, ataupun mendengarkan orang lain berbicara, ataupun kalian buka buku translate, dan mendengarkan text-to-speech ini ya. Text-to-speechnya Google. Ataupun bisa nonton YouTube di channel channel lainnya, ataupun media media. Kalau kalian melafalkannya dengan melafalkannya, ataupun melafalkannya secara keras-keras, mungkin bisa melafalkan kalian seperti itu. Kalau misalnya audio konsulat kinesterik, itu mungkin kalian sambil gerak-gerak, sebetulnya langsung berbicara di betul-betul kita mau everything yang melafalkan dengan gerak tubuh. Mungkin dengan cara itu, mungkin kalian bisa hafal. Jadi, untuk masalah cara menghafal konjugasi, itu kembali lagi dari cara kamu belajar dan cara kamu menghafal suatu mati. Jadi, tidak ada cara menghafal khusus. Tidak ada lagunya, karena dalam mencari buat lagunya sendiri juga boleh. Itu biasanya yang pakai yang visual, eh, yang audio, buat lagu mengenai kombinasi. That's just juice. That's your preference. Referensi masing-masing. Nih ingin tanyain lagi? Merci, Masio, kata Kak Pamela. Nih ingin tanyakan lagi? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi? Ya. Apa itu? Halo? Haruat bendera, haruat bendera. Wih, merci. Tidak ada yang ingin tanyakan lagi, yakin kan? Yakin kan? Untuk saat ini cukup segini dulu. Karena kalau banyak bertanya, nanti kasian murid yang lain nanti ingin bertanya juga. Jadi, pertanyaan cukup sampai di sini. Ke yang lain? Oke, bagaimana? Kita cukupkan atau mungkin ada yang mau tanya lagi? Sibu beli, enggak apa-apa? Biar pas 1.30. Satu menit lagi deh. Oke, yang terima kasih sudah mau hadir dalam acara EHA. Dalam meeting ya. Dalam meeting ya. Saya minta maaf karena saya tidak baik hari ini. Saya malat. Artinya saya sakit. Malat. Tersenam malade. Tersenam malat. Jadinya, artinya itu saya berharap semuanya sehat. Nah, jaga kesehatan. Karena pandemi ini masih belum berakhir. Keluar itu perketat protokol kesehatannya seperti saya. Jadi, vlog-vlog dan batu-batu. Cepat semuanya, Sur. Wih, makasih, Bogu. Makasih, Kak. Makasih, au revoir. Alasemen prosen. Makasih banyak, Bang Radit. Wih, ya sama-sama, Kak. Bang Radit mungkin bisa di-stop presentasinya. Iya, sama-sama. Astagfirullah. Lalu, network connection. Sampai jumpa.